Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan saya selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya Amin Kali ini izinkan ulun membawakan sebuah film Sagnando 3 Lah, mana satu dan duanya Kang? Nah, kalian bisa klik di deskripsi Atau nanti saya sematkan di layar akhir Oke? Tanpa berlama-lama dan memikirkan pacar lagi apa Kalau punya Langsung aja kita gaskan Hayo, apa passwordnya? Yuk kita hitung IJ2T lo Ngopih lah atas anak Lanjut Cerita akan diawali memperlihatkan spin berlari Entah dikejar mantan yang ingin dinikahi Atau karena daya tahan tubuh berkurang Nah, ternyata Olahraga lari dapat meningkatkan imun tubuh Dan juga diketahui dapat memperlancar aliran darah Serta memicu produksi hormon dan enzim Yang merangsang otot dan organ jantung Nah, dari itu Untuk bekerja lebih baik Kita harus berlari Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian tim Irfan Poto Yang menunjukkan bahwa lari secara rutin Dapat menurunkan resiko terkena penyakit kardiofaskular Atau sakit jantung Nah, itu Dan ternyata Spin Sipper berlari Hanya untuk memenuhi undangan presiden Menjadi duta penyelamat negara Dan disanalah dia bertemu Martin Serta pak wali kota Yang disak Nando 2 Nah, makanya Kalian harus nonton dulu 1 dan 2 Agar kalian bisa akrab dengan tokoh-tokoh itu Spin pun dianugerahi sebuah gergaji emas Atau di kampung saya Dinamakan itu Sengso Dan sebuah berita mengabarkan Bahwa badai semakin mendekat di Washington City Sebagai seorang tokoh utama Spin mengetahui akan terjadi sak Nando Dan yang benar saja Gedung tempat acara pelentikan menjadi lautan berdarah Dalam kejadian ini Presiden dan Spin masih berjuang Menghadapi keganasan Seng Nando Sampai akhirnya Hiu semakin banyak Spin pun bersama presiden Memutuskan keluar gudung Mereka pun selamat Film Seng Nando 3 Baru dimulai Scene pun diperlihatkan kepada gadis cantik nan Ayu Dia bernama Claudia Anak dari Spin Dia bersama temannya Yang menghabiskan liburan untuk menghilangkan Kepenatan berdiam diri di rumah Terus menerus Namun Keasikan itu membuat dirinya lupa Telah ketinggalan handphone di locker ganti Kembali ke Spin Saat di jalan dia tidak sengaja bertemu dengan Nopa Pelayan KP waktu di season pertama Sekarang Nopa ternyata sudah bermanipulasi menjadi sosok pemburu Hiu bersama temannya Spin pun sangat senang bisa memiliki teman yang sejalan dengan tanggung jawabnya sebagai duta penyelamat Dan mereka pun mengikuti kemana arah tujuan Seng Nando selanjutnya menggunakan mobil rakitan anti bencana Di saat itulah Spin menelpon istrinya bahwa dia belum bisa bertemu karena harus menghentikan Seng Nando Sebagai seorang ayah yang baik Spin menyuruh istrinya untuk menghubungi segera Claudia karena kota semakin darurat Namun Claudia tidak bisa dihubungi karena handphone nya tertinggal di locker wisata Tibalah Spin bersama Nopa mengunjungi markas militer untuk segera merencanakan perlawanan Seng Nando yang semakin meraja lela Jendral Gotip pun sangat senang bertemu dengan duta perlawanan Eh duta pahlawan yang sebenarnya adalah sahabat Spin sendiri Tak diduga Seng Nando telah sampai ke markas militer dan memporak perondakan kem tersebut Spin dan Nopa pun pergi ke kota sedangkan temannya Nopa harus berjuang sendirian menghentikan Seng Nando ini Meski kaki kiri dan tangan kanannya hilang diterkam hiu dia terus berjuang menggunakan tangan kanannya tiba-tiba Ya buntung lagi meski ripuh dengan keadaan kepala lah yang menjadi tumpuan terakhir dan itu berhasil Singkat waktu Spin pun masih di udara bersama Nopa dan melihat Seng Nando menuju pertandingan balap yang sedang berlangsung Melihat kejadian itu Spin berusaha menembakkan rudal untuk menghancurkan Seng Nando dan itu berhasil Namun hiu yang bertebaran menyebabkan pesawat terhantam hiu menyebabkan mereka terjatuh Dari sini setelah mereka berdua muncul dari dalam air gue serasa ngakak sampai ke ubun-ubun Nah karena itu sungguh sangat berlebihan Coba kalau kalian saya ulangi deh Gimana udah komen di bawah deh apa yang kalian rasakan Lanjut Kembali ke April yang terus mencari Claudia membuat perasaan seorang ibu sangat khawatir Sedangkan Spin dan Nopa sudah berada di kota untuk siap-siap melawan Seng Nando yang menuju kota Namun di tengah semangat-semangatnya ada bapak-bapak tua minta dipotokan bersama hiu lalu Hmm mampus Dan kota pun terjadi kepanikan karena hiu sedang berada di mana-mana Spin yang sibuk mencari istrinya akhirnya bertemu April di wahana putar-putar Namun Seng Nando beserta hiu juga berada di sana bersama mereka Lalu Tukang wahana koit dan Spin pun terpisah dengan April karena mobil putar-putar membawa dirinya terbang ke wahana kegelapan Dan Spin pun bertarung dengan hiu dan berhasil mengalahkannya Namun dia bingung lah kok malam tadi kan siang Ternyata Spin pun pergi dengan kebingungan Spin pun pergi dengan kebingungannya Dan bertemu semua keluarganya lalu kota pun mengalami kekacauannya sangat parah Setelah melihat kejadian ini Spin pun meminta bantuan kepada ayahnya yang mantan NASA Kalau gak salah NASA itu kepanjangan dari badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat Spin pun menjelaskan kepada ayahnya bahwa Seng Nando ini akan berepolusi menjadi Seng Nando yang tidak mempan oleh bom-bom sewaktu di New York dan California Artinya panas dari bom biasa tidak akan menghentikan Seng Nando namun Panas dari pesawat antariksa boleh dicoba untuk melawan tornado hiu ini Akan tetapi konsekuensinya adalah menerbangkan pesawat badan intelijen akan dipenjara kurang lebih 25 tahun dan ayah Spin pun akan memberi kejutan nantinya Dan ya Spin dan ayahnya pun siap berangkat Akan tetapi April seolah enggan melepaskan Spin keluar angkasa Dan Seng Nando pun semakin dekat membuat April harus ikut juga Namun peluncuran pesawat antariksa terganggu oleh badai dan ribuan hiu yang menyerang Sehingga Nopa harus membuka jalan untuk mengalihkan perhatian Seng Nando ini Pesawat pun berangkat dan melepaskan nuklir berserta tangki bahan bakar Agar mengarahkan ke orbit dan menghentikan badai lewat ledakan dasyat Namun ledakan itu gagal Dan terdeteksi badai masih aktif di seluruh kota Akan tetapi ayah Spin memiliki rencana B yang ia sebut sebagai Star War Sebuah pertahanan diri yang dilakukan oleh satelit Ketika kita menembak ke arah badai energi ini akan mengunisasi uap air yang ada sehingga itu perlu dicoba Setelah dilakukan perizinan dan persetujuan camat lurah Akhirnya dilakukanlah misi ini Namun satelit luar angkasa tidak merespon konektivitas dari ruang kontrol Sehingga ayahnya Spin harus keluar menuju satelit menggunakan roket tubuh Untuk memperbaiki satelit yang mungkin dimakan rayap atau tikus Singkat waktu setelah diperbaiki akhirnya misi ini berhasil dan menyelamatkan kota Tapi pesawat tidak cukup bahan bakar untuk menjemput ayah Spin Sehingga diambil dua pilihan harus ke bumi atau meninggalkan ayahnya Setelah sedih-sedihan dan menangis cukup lama Para Hiu pun berterbangan di luar angkasa membuat istri Spin termakan oleh Hiu besar Dan Spin pun berusaha menyelamatkannya dengan memiliki ah Dengan memasuki badan si Hiu itu sendiri Sebuah keberuntungan Spin pun berhasil selamat ke bumi Karena telah berada di dalam perut Hiu Dan April pun juga selamat bersama bayi yang baru lahir Tamat Oke gitu aja secara keseluruhan film ini cukup menegangkan Tapi tidak masuk akal Tapi ya gitu lah Semoga aja bisa temani kalian ngopi dan nyantai Jangan lupa subscribe, like, and share Biar kalian gak ketinggalan film-film menarik lainnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh